Terima kasih. Ya, mari. Bang Hilman, silakan dimulai saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, mungkin sekarang sudah hari yang kedua ya, untuk training sekarang. Nah, ini untuk training sekarang kita melanjutkan perintah yang kemarin. Nah, sebelum saya melanjutkan ke perintah berikutnya, saya akan mereflash perintah-perintah yang pertama, di hari yang pertama yaitu tentang misalnya, di sini tentang land, ya rektang, misalnya land. Ini misalnya kalau kita sudah lain begini, kita subscribe first point. Kita tahu di sini perintahnya first point itu ada di titik pertama. Jadi titik pertamanya di mana? Nah, ini misalnya kita klik. Ya, Bang, silakan dimulai. Jangan lupa baca, Bas Malang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ari. Saya akan mulai. Terlalu cepat? Saya kasih tahu saja ya, Bang Hilman ya. Sampai diingatkan, Bang, kecepatan atau bagaimana, silakan. Oke, Pak Ari. Nah, ini sekarang sudah masuk ke area yang kedua, tentang perintah yang melanjutkan perintah di area yang pertama. Nah, ini saya akan melanjutkan, tapi sebelum saya melanjutkan perintahnya, saya akan mereflash perintah-perintah yang terdahulu. Yang pertama itu tentang land. Nah, ini kalau kita perintah itu, kita bisa menggunakan komen. Ini tinggal klik kiri. Nah, ini sampai ada ininya. Bisa menggunakan perintah di samping kiri. Ini toolbar. Bisa menggunakan di sini. Nah, ini bisa menggunakan di sini. Jadi, perintah itu bisa menggunakan land ini. Bisa menggunakan dari draw sini, ataupun bisa menggunakan komen. Nah, ini misalnya di komen kita tulis saja land. Nah, itu bisa. Kalau kita mau misalnya, tidak mengikutnya, kita klik skip saja. Ataupun meng-cancel. Skip. Nah, ini misalnya land. Nah, ini sebalik lagi saja. Nah, di sini space-space point, artinya titik pertama, kita akan membuat garis titik pertamanya dari mana. Misalnya dari sini. Nah, ini karena jaraknya bebas, kita bisa meng-klik di keyboard F8. Jadi, kalau kita klik F8, dia akan tegak lurus, horizontal ataupun vertikal. Misalnya ke bawah, ke samping, kita mau mengambil jarak berapa. Misalnya kita ambil jarak 100. Terus, Nah, ini ya. Nah, ini kita misalnya untuk mengecilkan, scrollnya dikebelangkangkan. Kita klik escape. Ini misalnya kita pen. Nah, ini. Nah, ini kalau misalnya kita scroll nggak bisa. Klik escape. Di sini kita klik RE. Regeneration. Nah, klik enter. Nah, dia akan kecil. Misalnya Bapak-Ibu, dalam suatu penggambaran, pen-nya nggak bisa, dia nggak gerak. Di sini klik RE saja, dia untuk mereplace. Ini lain ya. Ini untuk retang. Jadi misalnya untuk membuat kotak. Ini poligon ya. Jadi ini tersebutnya berapa. Misalnya kita masukinnya, misalnya 6. Enter. Nah, ini poligonnya. Misalnya centernya di mana. Misalnya di titik mana. Misalnya di sini. Nah, ini ada incredible atau certain label. Nah, kalau misalnya incredible, kita masukinnya berapa. Ya kan? Misalnya 50. Nah. Ini. Ya. Itu. Nah, lanjut. Kita di sini ada yang namanya ellipse. Ya, ellipse ini untuk membentuk objek lingkaran yang berbentuk ellipse. Nah, misalnya ini kita klik saja. Nah, spesifik akses ars-nya ataupun center. Misalnya di sini akses-nya. Nah. Nah, ini misalnya dalam suatu garis. Nah, ini misalnya begini. Nah, kita misalnya mau bikin ellipse. Nah, ini. Misalnya jarak ininya berapa. Misalnya kita masukkan misalnya 30. Nah, ini untuk membuat ellipse. Nah, ini. Saya langsung saja ini ke make a block. Jadi, kalau make a block ini, kalau di dalam sketchup itu yang namanya kita mengenal ada komponen dan misalnya komponen. Nah, di dalam gam auto-cad pun ada make a block. Jadi, kita menyatukan satu kesatuan. Misalnya dalam gambar, kita membuat gambar pintu. Nah, pintu itu terdiri misalnya ada garis, ada lingkaran, ataupun yang lain. Nah, disatukannya kita dengan memasukkan make a block. Misalnya, sebagai contoh saya akan membuat pipa. Misalnya pipanya begini. Terima kasih telah menonton! Nah, ini misalnya pipa. Pipa ini misalnya sering digunakan di dalam misalnya untuk pekerjaan pumping ataupun justru pemipaan. Nah, kalau kita menggambar lagi berarti kan prosesnya lebih lama. Nah, caranya biar satu kesatuan ini kita make a block. Artinya dijadikan satu kesatuan ini kan berbeda. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Mohon untuk istilahnya, tadi kan digambar, Bapak mendidik garis. Entah apa namanya, menggadikan garis. Mohon dijelaskan caranya apakah bisa dijelaskan sekarang atau akan ada sesi berikutnya yang akan menjelaskan tahapan berikutnya. Terima kasih. Oh, nanti itu ada soal gambarnya, Pak. Nanti sedikit akan dibahas lagi. Gitu, Pak. Sedikit. Jadi nanti di soal nanti yang ketiga nanti akan bahas semua tentang misalnya perintah LAN dengan perintah modify. Misalnya ini misalnya misalnya dalam gambar contoh ini ada gambar pipa. Kalau misalnya gambar kita satu, ini kan terdiri atas beberapa. Ada lingkarannya. Ada ini garis dan ini. Nah, biasanya di make a block itu dia menjadi satu kesatuan. Nah, misalnya kita cek. Nah, ini kan saya rekod jek. Kita klik. Nah, ini kita nama misalnya pipa. Ini oke. Nah, ini jadi segera satu kesatuan. Nantinya pada saat saya menggambar misalnya pipa. Nah, ini misalnya di sebelah sininya saya kasih lagi. Nah, ini tinggal saya copy dari sini. Jadi dia sudah satu kesatuan. Jadi memudahkan dalam proses gambaran misalnya disini ada lagi. Nah, ini misalnya kita mau ngambil lagi, kan bisa kita copy dari sini. Ya kan? Nah, ini. Jadi dibuat satu kesatuan. Jadi kalau misalnya kita membuat pintu ataupun membuat objek-objek yang misalnya dijadikan satu kesatuan. Nah, ini menggunakan make a block. Nah, ini ada arts. Arts itu fungsinya untuk arsiran. Kalau di dalam gambar netrik itu kita mengenal misalnya potongan. Misalnya ada potongan untuk misalnya ada besi bagaimana. Misalnya batu kali. Bagaimana itu ada. Nah, ini menggunakan sistem arts. Nah, di sini ada beberapa tipe. Ada pattern dan switch. Ya. Ini misalnya kita klik di sini. Nah, ini kita mau menggunakan yang kanak. Ya. Ada menggunakan ISO. Order reference. Ya, ini. Macam-macam. Nah, biasanya kalau batu kali dia menggunakan ini. Ini ada macam-macam. Nah, ini misalnya kalau untuk misalnya untuk beton itu biasanya bersebut arsiran on. Ini send. Titik-titik. Nah, misalnya kita menggunakan ini. Kita klik OK. Nah, di sini add big coin. Artinya titik mana yang akan kita touch. Nah, ini kita klik ini. Nah, ini kita klik ini. Misalnya, ini. Nah, ini sudah. Kita klik enter. Nah, ini ada angel. Jadi, kalau angel itu dia sudutnya berapa. Ya kan? Ada scale, skala untuk menentukan ukurannya. Nah, jika misalnya yang ukurannya terlalu kecil, bisa dibesarkan. Kalau misalnya yang ukuran terlalu besar, ini bisa semuanya dikecilkan. Nah, ini preview untuk melihat. Nah, ini misalnya. Nah, kita untuk balik lagi. Karena ini belum dikecilkan. Kita klik seperti ini. Ini balik lagi. Ini angel. Misalnya kita ganti 45 derajat. Kita ke preview. Kita klik seperti ini. Nah, ini misalnya kita ganti. Misalnya menjadi. Sekaranya. Misalnya kita masukin 10. Nah, ini misalnya kita ganti. Misalnya 0.1. Nah, ini. Ya. Ini 1. Misalnya saya masukkan angka 1 saja dulu. Nah, ini kita ekspasi. Kita klik. Oke. Nah, ini misalnya kita klik head. Nah, ini ada insert properties. Nanti kalau insert properties itu, kita membuat head sesuai dengan assisting-nya. Nah, misalnya kita membuat properties dengan assisting ini. Kita klik ini. Nah, mana yang jadi patokan? Misalnya ini. Ini setelah itu kita mau buat di mana? Misalnya di sini. Nah, ini kita klik. Spasi. Nah, ini kita klik preview. Nah, dia akan sama. Misalnya setelah kita klik enter. Nah, dia akan sama antara ini dengan ini. Nah, cuma di print house ini harus dalam keadaan tertutup. Artinya kalau misalnya ada objeknya yang terbuka, itu tidak bisa di-hatch. Berarti ada yang misalnya tidak tersambung. Nah, ini penggunaan dari hatch. Nah, ini gradient juga sama. Cuma, cuma dia bentuknya warna. Nah, ini. Ada quick point juga. Sama, bentuknya cuma punya tampilnya ini berwarna. Misalnya ini. Spasi. Ini kita misalnya mau ganti warna yang mana. Spanya warna ini. Oke. Kita preview. Ini kita klik lagi spasi. Lalu misalnya kita mau oke kan. Itu. Ini untuk pembuatan hatch-nya. Nah. Oke. Ini sudah selesai. Nah, kita langsung ke modify. Modify ini kalau kita lakukan di sini, dia ada banyak. Ya, ataupun di samping kanan juga. Nah, ini ada pelintah eras. Nah, ini ada properties. Mod properties. Kalau mod properties itu jadi untuk menyamakan. Jadi, misalnya ada suatu garis ataupun suatu objek ingin disamakan. Ya. Misalnya dalam suatu lingkaran, misalnya ada garis yang berbentuk. Ini misalnya saya kasih warna merah. Nah, ini garis ini pengen sama dengan ini. Jadi, kita menggunakan match properties. Klik. Dia akan sama. Nah, ini ada eras. Eras itu untuk menghapus. Ini misalnya kita akan menghapus suatu objek ataupun garis. Nah, ini misalnya kita klik. Nah, setelah itu kita enter. Nah, kalau kita mau menghapus semua, misalnya scroll kita perkecil dulu. Nah, ini scrollnya agak susah. Nah, kalau susah begini, mungkin bapak-bapak terjadi suatu kasus. Kok ini scrollnya yang masuk? Ini kita klik di komen. Nah, ini kita tulis RE. Lalu enter. Nah, ini bisa. Nah, ini kita mau menghapusnya. Dengan misalnya klik kiri. Kita tarik. Lalu klik lagi. Kita tulis RE. Ataupun kita menggunakan modify, bisa. Ataupun kita langsung menulis di sini angka E. Nah. Kita. Ini untuk menghapus. Eras ya. Nah, ini ada perintah copy. Copy itu untuk menggandakan suatu objek. Misalnya, saya mau membuat lingkaran dengan diameter 20. Nah, ini circle-nya. Kita titik di sini center point-nya di mana. Misalnya di sini. Nah, ini masuknya ke radius. Jadi, kalau kita masukkan di sini misalnya 10. Berarti dia sudah masuk ke radius 10. Kalau kita mau bikin diameter, berarti kita klik dulu D. Lalu enter. Artinya dia sudah masuk spesifik diameter of circle. Jadi, perintahnya perintah diameter. Misalnya saya masukkan diameternya 20. Ini misalnya kita perbesar. Skorongnya dikedepankan dengan posisi ini. Nah, ini bisa menggunakan pen. Nah, kalau pen ini sudah selesai. Misalnya ini klik kanan atau exit. Nah, ini. Sudah ya. Nah, ini sama. Misalnya kita akan meng-copy. Di sini kita misalnya modify. Di sini ada copy. Nah, di sini ada tulisan select object. Artinya, di dalam perintah copy ini kita diharuskan memilih objek mana yang akan kita copy. Nah, di sini misalnya objek ini bisa satu, bisa dua, ataupun objek mana. Misalnya kita kiri objek ini. Nah, ini. Selesai. Lalu spasi. Nah, specific best point. Artinya, kita mau memindahkan dari titik mana. Nah, misalnya apakah dari titik ini. Ya, best point-nya dari kwadran ataupun dari titik center. Dari mana, ataupun misalnya bebas mau di sini. Ya. Misalnya kita dari titik center. Nah, ini mau memindahkannya berapa jaraknya. Itu kan. Misalnya jaraknya saya masukkan misalnya 50. Nah, ini dia akan meng-copy dengan jarak 50. Kalau misalnya sudah ini, ini gimana saya mau selesainya. Meng-cancel lagi, kita klik escape saja. Jadi, kalau misalnya ada sesuatu, misalnya kok ini susah, bapak tangan kirinya langsung pencipt escape saja. Escape, escape, biar dia meng-cancel sampai ini komennya keluar. Artinya, kalau sudah komen keluar berarti sudah selesai. Ini untuk meng-copy. Jadi, meng-copy. Nah, misalnya saya mau meng-copy dua. Kita klik lagi, misalnya. Dip-by. Kita copy. Nah, ini kita klik dari kanan. Nah, ini misalnya mau spesifik. Jelas selesai. Seperti. Nah, setelah itu, best point. Arti titiknya di mana. Misalnya dari titik sini, kwadran. Kita mau ke mana. Misalnya mau ke bawah. Misalnya ke atas. Misalnya kita masukkan. Misalnya 20. Nah, ini misalnya masih ada begini. Kita klik escape saja. Nah, ini untuk perintah copy. Misalnya sebagai contoh, saya mau membuat garis. Ini kita hapus dulu. Kita klik kiri. Nah, block sampai klik lagi. Kita erase. Nah, ini misalnya kita mau membuat garis. Misalnya line. L ya. Atau kita pakai ini saja. Kita menggunakan ini. Kita menggunakan line. Nah, ini kita klik dari sini. Kita misalnya mau bikin isometrik. Jaraknya 30 dengan sudut 30 derajat. Nah, ini jaraknya kita masukin 30 kurang dari 30 meter. Nah, ini kita skip. Nah, ini misalnya kita menggunakan modify mirror. Kita menggunakan modify mirror. Nah, ini kita isi mirror. Nah, ini kita klik mirror. Nah, ini kita klik. Nah, ini. Nah, misalnya kita klik garis. Misalnya disini kita masuk 30. Nah, ini misalnya sudah selesai. Kita mau meng-copy. Misalnya ini kita copy kan sini. Ini kita copy sini. Kita copy sini. Nah, ini caranya kita bisa menggunakan perintah copy. Modify. Misalnya copy. Nah, disini select object. Select object itu mana yang mau kita copy? Misalnya ini setelah itu selesai. Nah, base pointnya mana? Kalau kita mau mengindahkan dari titik ini ke titik ini, berarti base pointnya titiknya di sini. Nah, kan? Kita klik dari sini. Kita pindahkan di sini. Nah, ini kalau kita klik escape. Nah, untuk memanggil lagi, kita bisa menggunakan perintah dari modify. Bisa kita tinggal menekan escape. Jadi, karena perintah yang sama, kita klik asespa si saja. Nah, dia sudah masuk ke select object copy. Artinya tadi sudah kita menggunakan perintah copy. Kita klik escape. Kita mau mengingat lagi copy. Tinggal menekan spasi saja. Nah, ini select object mana? Ini kita klik asespa si dari titik mana? Di titik ini kita pindah sini. Kita klik asespa si lagi. Nah, kita klik spasi lagi. Di titik ini. Ya kan? Ini kita klik spasi lagi. Ini pun sama. Kita klik spasi lagi. Ini. Kita klik. Ini. CTRL Z kembali. Kita bisa menggunakan lagi copy. Ini klik. Nah, ini dari endpoint. Ketemu dengan endpoint. Pertama ini pun. Kita klik spasi lagi. Dari endpoint ini. Ketemu dengan endpoint ini. Di sini kita klik lagi. Dari endpoint ini. Ketemu endpoint ini. Nah, ini menjadi soal. Coba bapak buat di rumah. Ini nanti akan saya crop. Di sini saya kasih gambar. Nah, ini bisa saya kasih. Oke. 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 Nah, ini bisa saya kasih. Nah, saya kasih apa? Kurang ya. Oke. 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 Terima kasih. Ini mungkin jadi soal, saya misalnya kita di pinggul, ini akan saya bagikan, ini nanti akan menjadi soal. Ini untuk lingkar kopi, ini sudah selesai, kita hapus, ini kita klik menggunakan influencer ke kiri, kita klik, lalu kita tarik sini, lalu kita menggunakan wallify. Nah, setelah itu kita akan mirror, jadi kalau mirror itu sesuai dengan artinya dia untuk membalikan, jadi kita mirorkan. Misalnya kita bikin garis 3, misalnya kita tarik sini, jaraknya misalnya 30, nah ini kita skip, kita bikin lagi line, spesifik plus pointnya dari titik sini bawah, kita masuk misalnya 20, enter, kita klik skip, kita kali bikin line lagi, dari titik ini n, atas ke titik n bawah, nah kita skip. Artinya sekarang kita akan mirorkan objek gambar ini, misalnya kita modify, nah mirork, disini ada tulisan select object, artinya objek mana yang akan kita mirork, misalnya kita klik, kiri, klik ini, nah setelah selesai, klik spasi. Oke, nah disini ada tulisan specific point of mirror line, artinya kalau kita mau mirorkan itu bisa jarak horizontal maupun vertikal, misalnya kita mau horizontal, ya kan, saya gini kan, ya, tapi bisa juga kalau kita mau mirorkan itu dari sini, di objek mana, bisa juga misalnya dari kita mirorkan dari sini. Nah, tergantung kita mau mirorkan dari sini, nah disini kita klik mirorkan dari sini, nah disini kita klik mirorkan, nah disini select objek, kita objek klik spasi, lalu klik spasi, selesai, plus point of man, Artinya kalau kita mau mengkopi itu patokannya mana, misalnya apakah ini, apakah ini, misalnya kita mau patokannya ini, ataupun mau bebas disini, misalnya patokannya ini bisa, nanti begini hasilnya. Kita tarik ke bawah, nah disini, nah disini eras objek, no, artinya yang di mirorkan itu mau di eras atau enggak, ini ada no, ya kan, misalnya kita, yes. Jadi, yang pertamanya itu dihapus, jadi kita balik lagi, ini kita select objek selesai, kita klik spasi, plus pointnya misalnya disini, kita tarik, kita ke atas, nah ini misalnya, ya ini, karena ini sudah no, kita klik aja. Nah, misalnya kita mirorkan lagi, misalnya kita klik, klik, sudah objeknya selesai, kita klik spasi, plus pointnya disini, kita tarik, ya, kita klik terus, kita klik, nah ini mau dihapus atau enggak, ini karena ke n, kalau kita klik enter saja, berarti tidak dihapus. Nah, kalau kita mau menghapus, kita klik Y. Nah, itu untuk perintah mirror. Nah, misalnya saya mau membuat kotak misalnya ada lingkaran, misalnya begini, kita klik eras ini, nah misalnya saya mau buat blend, ini jaraknya misalnya saya masukkan misalnya 40, di sini pun 40, ini kita klik ke sini 40, nah ini kalau sudah selesai, klik escape, nah ini jangan lupa blend, klik ke sini, nah klik ke sini, nah ini saya misalnya mau buat jaris dari sini, jaraknya misalnya 50, 45 derajat, klik dari sini, saya misalnya, masukkan yang misalnya air, 40, kurang dari 45. Nah, ini kalau sudah selesai, kita skip, nah ini kalau sudah selesai, kita skip, nah misalnya di sini ada garis ke bawah, Nah, misalnya saya ambil dari sini, misalnya ambil dari sini, misalnya ambil dari sini 10, kemudian masuk lagi 10, ini 10, misalnya 20, ini, nah ini kalau sudah ketemu, klik di sini saja, klik ini, ini misalnya kita hapus, nah ini misalnya mau saya copy, nah ini misalnya kita klik, klik object-nya, kalau klik spasi, kita klik ke sini, nah ini, nah ini misalnya sudah, nah ini tinggal kita buat garis, ini pun mau copy ke sini kan, di sini, ke sini, ini kita copy, nah ini kita klik, ini, ini sama, ini juga, kita klik, ini kita klik lagi, ini juga sama, kita klik, ini kita klik, ini kita klik, nah ini buat ini, coba nanti, coba Pak, kita makan kopi dengan judul ini, nah ini kita hapus, oke, nah ini sudah offset, jadi kalau offset itu adalah untuk mengadakan dengan jarak seluruh, sudah terbentuk, misalnya begini, saya membuat kotak, misalnya dengan jarak 20x20, ini saya mau mengadakan ke dalamnya dengan jaraknya itu misalnya seluruh, nanti kita menggunakan offset, nah spesifik distance, artinya distance-nya berapa, kalau kita ketahui distance itu jarak, misalnya kita masukkan jaraknya seluruh, enter, nah ini kita klik lagi, enter, kita panggil lagi, artinya kalau tadi pas kita mau mengambil itu tidak akan bisa, jadi spesifik offset distance, dia itu sudah masuk 10, jadi kita tinggal klik dari sini, nah ini jarak, nah ini jaraknya 5, nah ini jaraknya 5, jadi 10 tadi udah pas, nah ini jaraknya 5, artinya distance-nya dia 5, nah ini jaraknya 5, nah ini jaraknya 5, kalau bagaimana dari sini, kita tinggal klik, pasti lagi, kita misalnya, nah ini jaraknya 5, kalau kita mau dengan jarak 5, kita tinggal klik spesifikasi, mau minyakkan saja, tapi kalau mau jaraknya berbeda, kita tinggal masukkan, jaraknya misalnya 2, spesifikasi, nah ini, select object kalau kita klik lagi, dia masukkan ke jaraknya 5, nah kita klik spesifikasi lagi, kita panggil lagi, nah ini sudah 2, artinya kalau kita udah klik, dia udah masuknya ke 2, kita klik 2 lagi, masih, ini, nah ini, jaraknya dia akan 2, ini jaraknya 2, ini untuk perintah offset, nah, setelah offset, ada perintah ayat, nah kalau ayat ini, untuk mengandalkan misalnya kolor baris dan kolom, ada juga untuk misalnya di dalam peringkatan, nah kita beli ayat, nah ini ada reklamular dan kolor, jadi kalau reklamular itu jaraknya, misalnya romnya berapa, romnya berapa, ya, kalau misalnya kolor, itu untuk dalam satu lingkaran, misalnya dalam kita pembunuhkan satu rota gigi, itu ada giginya yang banyak di dalam satu lingkaran, dia biasanya menggunakan sistem kolor, jadi sebagai kalau kita bikin reklamular, misalnya, saya ini hapus dulu, nullify, nah ini, misalnya saya membuat reklam, misalnya saat meng-add jarak yang 2,2, nah ini saya mengandalkan misalnya jarak yang ke sini 5, ke bawah 5, nah ini kita bisa menggunakan sistem aray, nah ini, di sini select object, jadi objek mana yang akan kita arah, ini kita klik, ini kita klik, setelah selesai kita klik spesifikasi, nah setelah itu, row offset, arti jaraknya berapa, misalnya kita masukin jaraknya, misalnya kolor 5, kolomnya itu jaraknya 5, ya, jaraknya, yang jenisnya berapa sulitnya, misalnya sulitnya kita masukin jaraknya 0, kita misalnya modify lagi, ini masukin jaraknya 0, ini 5, ini 5, ini 5, kita modify, misalnya ini kita launya, setelah 3, ini 4, ini untuk penggunaan aray. Nah, kalau penggunaan aray, itu untuk lingkaran, nah sebagai contoh, kita cancel dulu, kalau lingkaran, itu dia melingkar dari satu baris lingkaran, bagian contoh, kita bikin lingkaran, menggunakan circle, titiknya di sini, nah ini misalnya saya kasih diameternya misalnya 30, kita masukin ke D, 30, misalnya ini mau saya pindahkan ke sini, nah menggunakan modify mob, ini kita tusun kedepankan, kita klik select object ini, ya kan, kita klik spasi, base pointnya mana, artinya kita ambil tengah, misalnya dari titik ini tengah, kita masukkan ke sini, nah itu, misalnya kita polar, kita modify, kita arah, nah disini kita polar, nah disini ada circle object, jadi occupantnya yang akan kita arah, nah ini, misalnya kita klik ini, yang kita perbanyak, kita klik spasi, nah center point, artinya, titik centernya di mana, klik, nah ini, nah ini, nah ini, nah ini angel untuk lingkaran, ada berapa, misalnya totalnya, misalnya rodanya itu ada 12, dengan angel semuanya, 350 derajat, karena dalam lingkaran itu ada 30 derajat, kita preview, kita modify, misalnya kita masukinnya, misalnya 34, kita modify, misalnya kita masukin 20, kita accept, nah ini, jadi biasanya dipakai untuk mengenakan laptop lingkaran, sebagai contoh, kita membuat polar gigi, itu kan banyak inginnya, nah ini menggunakan artik polar, nah ini, misalnya itu, kita mob, nah mob ini untuk memindahkan suatu objek, gambar ataupun baris, nah misalnya kita klik mob, nah disini ada select object, intinya ini memberitakan objek mana yang akan kita pindahkan, misalnya ini, ataupun misalnya satu-satuan ini, kita klik saja, klik kiri, nah kita balik sini, selesai, klik kiri, misalnya dari titik mana, kita ambil, misalnya senternya nggak ketemu, mungkin di perkecil dulu, nah ini pilih dulu, sampai ketemu ini, lalu perbesar lagi, misalnya ini kita klik F8-nya biar kita kurus, ataupun kemana, misalnya dengan jarak berapa, misalnya kita masukkan jaraknya misalnya 50, ini untuk pelingkang mob, untuk memindahkan, ini protet, jadi untuk memutar suatu objek, jadi objeknya akan kita putar, misalnya saya membuat, misalnya saya membuat segitiga juga, lain, saya tarik dari sini, saya masukkan 10, ke atas saya masukkan 15, lalu saya tarik ke N ini, kita ini misalnya ada, kita klik skip, paling sebelah kiri atas, ini kita membuatkan modify, kita rotate, ini misalnya kita rotate, objek, objek mana yang akan kita rotate, misalnya kita klik ini, nah setelah itu, pasti base point-nya mana, misalnya apa base point-nya di sini, kalau di sini, berarti begini, dia merotoknya, base point-nya, kalau misalnya base point-nya di sini, jadi ini, kita mau buat base point-nya di mana, misalnya kita, nah ini, kita mau buat base point-nya di sini, klik lagi misalnya rotate, sama juga misalnya rotate, nah itu untuk perintah rotate, nah ini ada scale, scale ini untuk menunjukkan ataupun memperbesar suatu objek tempat, jadi nanti scale ini biasanya dipakai kita pada saat skalaan dari gambar kerja ke top gambar, jadi kita misalnya menggunakan skala 1 banding 1K, ataupun 1 banding 1K, nah ini menggunakan kita scan, nah misalnya kita skala, masanya masuk, misalnya kita main, ini kita masukkan angka misalnya 40, ini jaraknya 40, kita lihat, nah ini jaraknya 40, nah misalnya kita scan, jadikan ukurannya menjadi 20, dan membutuhkan scale, scale scale, setelah selain tuo objek ni mana, ini, setelah selain komputer saib benefit, kita semakin kuisi, tulis point-nya mana, misalnya titik ini,いたik ini, yakah, skalnya kita masukkan titik lima, artinya titik lima itu setengah, nah ini ukurannya sudah 20, tadi, ukurannya yang 40, Misalnya kita balik lagi Controjet Nah ini 40 misalnya Misalnya 80 Modify Kita scale Klik ini Setelah selesai Periksaan Nah ini berapa Yang kita scale Kita scale 2 Nah dia akan berubah Jaraknya 80 Ini untuk menggunakan Perintah scale Jadi ini nanti kita akan Pelajari di dalam Permasukan Objek gambar Kedalam hop Karena kita tahu Misalnya kita akan Berasa penerima 1 1 banding 10 Atau 1 banding 5 Itu Nanti akan Pelajari Tapi menggunakan Perintah scale Nah bisa juga Misalnya Suatu text Ini misalnya Menggunakan text Nah misalnya Nah ini misalnya Mau kita perbesar Kita bisa juga Menggunakan scale Nah klik Telek objek selesai Misalnya kita mau Perbesar Memgunakan Misalnya 4 kali Nah ini Masih kurang Kita klik lagi Select object Kita klik gini Spasif Kita masukkan Berapa bisa 4 kali Ini misalnya Kita pindah Kasih Ini penggunaan Strength 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 itu Dia untuk Menghancangkan Koto objek Jadi misalnya Di dalam Kita membuat Suatu objek Kotak Kita mau diperpanjang Itu bisa menggunakan Strength Sebagai contoh Saya membuat Kotak Ini misalnya Ukuran 2 kali 6 Add 2 Korang Nah ini Saya mau Perpanjang Bisa menggunakan Model Strength Nah ini Setelah Select object Select object Ini Saya mau ke sini Kita pilih Nah ini Kita pilih Nah ini Nah ini Lengthen Jadi Lengthen Itu Untuk memanjangkan Atau memanjangkan Suatu objek Garis Misalnya Ada Garis Misalnya kita Bikin line Misalnya Add 100 30 Nah ini Saya mau Buat garis 30 Berarti kan Kita klik Begini Sampai ketemu Nah ini Nah ini Saya Tidak tahu Saya pengen Jaraknya Misalnya Jaraknya 30 Ini kan Jaraknya Belum jelas Berapa Modify Kita menggunakan Lengthen Nah disini Ada Delta Persen Total Yang sini Pakai Total Enter Jaraknya Berapa Kita masukkan Misalnya Jaraknya 30 Sekar Selek Object Klik 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 Nah ini Nah ini Jaraknya Sudah 30 Misalnya Kita Cek Ini Jaraknya Sudah 30 Nah ini Trim Trim itu Untuk Memotong Objek Objek Garis Ataupun Misalnya Gambar Dengan Batasan Misalnya Ini kan Ada Nah saya Pengen Garis Ini Sampai Batasan Ini Kita Klik Ini Bonify Kita Trim Selek Objek Artinya Objeknya Semua Klik Klik Semua Klik Klik Ini Trimnya Yang Mana Pakai Ini Pakai Ini Kontrol Z Misalnya Yang Mana Yang Kita Kita Modify Trim Select Objek Ini Untuk Perintah Dream Kita Menggunakan Perintah Extend Extend Itu Untuk Meneruskan Satu Garis Sebagai Contoh Misalnya Begini Saya Membuat Garis Disini Jaraknya Misalnya 30 Disini Saya Bikin Garis Tegak Urus Atas Nah Ini Saya Pengen Urus Diteruskan Ini Dia Menggunakan Extend Recoject Select Ojek Ini Jadi Kalau Misalnya Kita Klik Confify Kita Selek Objek Di mana Yang Menjadi Atas Kita Klik Ini Lalu Klik Spasi Lalu Mana Garis Yang Kita Mengarah Misalnya Klik Ini Ini Break Ini Break Ini Ini Untuk Memotong Dua Objek Garis Kita Klik Break Selek Ini Ini Jadi Hanya Untuk Memotong Seja Di Break Nah Ini Control Z Jangan lupa Control Z Nah Disini Ada Perintah Center Jadi Kalau Center Itu Kita Membuat Center Misalnya Saya Membuat Ini Gak Bisa Ini Kita Klik Regeneration Misalnya Bapak Lepas Ini Kita Klik RE Yang Ini Kita Hapus Dulu Ini Kita Hapus Kita Klik ERAS Nah Ini Nah Misalnya Saya Buat Garis Jarak Misalnya 30 Kebawah Kita Masukin Misalnya 30 Nah Saya Mau Buat Yang Ini Dengan Jarak 2 E 2 Caranya Menggunakan Disini Adalah E Per Nah Disini Spesifi Postlet Kita Masukkan Dulu Distance Misalnya Kita Masukkan D Distance Berapa Misalnya Kita Masukkan Jarak 5 Jarak Yang Keluarnya Kenapa Kita Masukkan Yang 5 Nah Ini Untuk Peringkat Jadi Jaraknya 5 Dari Dini Sengkut 5 Kita Undor Kita Modify Desain Yang Kita Cempel Nah Ini Jangan Lupa Disini Ada Distance Yang Kita Biasa Pertama Itu Jarak Distance Kita Klik D Lalu Enter Kita Masukkan Berapa Misalnya Kita Masukkan 6 Enter Kalau Yang Satunya Lagi Misalnya Kita Disini Disini Kita Undor Ini Ada Yang Namanya Fillet Jadi Fillet Untuk Membuat Radius Kita Klik Fillet Nah Ini Disini Select Object Jadi Kita Masukkan Radius Dulu Ini Ada Radius Kita Masukkan R Kita Masukkan Radius Berapa Kita Masukkan Radius 5 Enter Nah Kita Klik Nah Ini Ada Satu Lagi Yaitu Tentang Text Text Itu Adalah Oke Ini Kita Klik Text Ini Kita Klik Yang Bisa Bisa Bawa Nah Ini Ada Siputnya Kita Mau Menggunakan Apa Misalnya Menggunakan Ini Misalnya Kita Masuk Ini Untuk Ketinggiannya Misalnya Kita Block Tingginya Kita Ganti Misalnya Kita Ini Misalnya Lepas Ini Bisa Kita Copy 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 Klik Gini Sip As Klik Klik Sip Di Dalam Kita Harus Dari Comment Ini Apa Langkah Selanggupnya Jadi Kalau Misalnya Dimana Itu Disini Kita Membuat N Pes Point Artinya Titik Pertamanya Dimana Kita Bisa Membuat Lekanan Center Point Dimana Kalau Bisa Kita Modify Kita Mob Berarti Disini Sari Object Dimana Jadinya Kalau Mau Pindahkan Objek Mana Yang Dipindahkan Kalau Sudah Selesai Kita Klik Klik Saja Objek Ini Yang Selesai Klik 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 Mungkin Dari Peserta Ada Yang Mau Ditanyakan Peserta Apakah ada yang mau ditanyakan? Bapak-bapak terkait dengan perintah line dan modify. Bapak-bapak terkait dengan perintah line. Ini misalnya saya buat garis sampai, saya masukin misalnya jaraknya 20 meter, disini saya masukin jaraknya 20 meter. Ini kalau sudah selesai kita klik escape. Nah ini kita misalnya mau bikin temper jaraknya dari sini ke sini 5 ke bawah misalnya 5. Kita modify, kita menggunakan check-in. Nah disini ada beberapa tulisan, tapi yang kita cemper, yang kita pakai itu adalah desain jaraknya. Nah ini kita klik, karena kita akan mengganti desain yang ini 6 dan 3. Kalau kita langsung misalnya mengklik ini, dia masukin ke 6 dan 3. Misalnya kita ubah dulu. Kita modify, kita cemper. Nah disini kita distance, kita klik D. Artinya kita mau merubah si distance-nya, jaraknya. Kita klik D, enter. Nah push, cemper desainnya berapa, ini jarak pertamanya berapa. Misalnya kita masukkan misalnya 5. Kita enter. Misalnya jarak yang kedua, kita masukkan berapa, misalnya 4. Kita enter. Lalu kita enter lagi. Kita enter, biar komennya sudah selesai. Lalu kita panggil lagi, situasi ataupun enter. Nah, pada saat posisi begini, pada saat kita mengklik, artinya si cempernya sudah sesuai ukuran yang ada tertera di sini, Pak. Jadi kita misalnya klik. Nah ini. Ini kan 5. Ya kan? Ini. Yang pertama dan kedua. Kita klik. Dimension center. Ya kan? Dimension center pertama, ini jaraknya itu kan, dari sini ke sini itu 5. Ini kalau kita angka musik garis. Ini kan? Ini kan? Ya kan? Ini. Apa yang ke atas? Ya kan? Ini kan? Ini jaraknya 5 kan? Kalau kita memodifikasi di jempernya itu. Ini kan? Ini 5. Ini 4 kan? Ini jarak dari sini ke sini 4. Dari sini ke sini 5. Kalau kita mau merubah lagi, misalnya. Ini campurnya 2, ini 3. Kalau kita mau merubah lagi, kita langsung ke sini. Berarti dia untuk masuk ke ukuran yang ini. Kita rumah dulu. Kita rumah dulu di stand-nya. Kita masuk ke D. Enter. Kita masukkan jarak yang pertama. Kita masukkan 2. Enter. Yang kita klik kedua itu kita masukkan 3. Enter. Nah itu setelah ini. Kita klik lagi. Enter. Sampai komen yang keluar. Artinya dia ngusep. Kalau kita panggil lagi. Kita panggil bus. Nah ini sudah jarak 2. Kita tinggal klik ini. Nah ini ke sini. Kita lihat. Coba jarak yang sama atau enggak. Ya mungkin itu Haji itu mungkin Pak. Oke oke. Ya mungkin ada lagi. Kalau enggak ada, saya balikkan ke Pak Hari. Untuk berarti, untuk masalah perintah. Dan misalnya memodifikan kan saya anggap sudah selesai. Mungkin nanti tinggal kita belajar tinggal di dimension style. Cuma kalau di dimension style ini nanti saya masuknya ke properties. Untuk modifikasi gambar, ukuran gambarnya bagaimana. Karena ini hubungannya dengan skala. Nanti akan kita belajar. Artinya ini untuk gambar, memodifikasi gambarnya. Bikin line reka ataupun dimodifikasi dipotong atau bagaimana. Ini sudah selesai. Tinggal kita masuk ke objek gambar. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin saya balikin ke Pak Hari. Pak Dator. Cara simpan file sudah belum, Bang? Oh, cara simpan file? Ini klik. Output, output. Nah, ini save saja. Ini DWG. Ya kan, klik saja namanya apa. Misalnya test. Nah, ini tinggal save saja. Ini sudah ter-save. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum berakhir malam hari ini? Silahkan. Pak Haji Darmawan, Kak Ari, Bapak Budi, Bapak Dodi, Kak Juan. Ada Kak Juan. Bang Juan, mau tanya enggak Bang Juan? Silahkan. Sudah paham ya? Hari kedua. Ya, Insya Allah. Kalau dikasih tugas gimana? Udah ready ya? Insya Allah. Belum paham, Pak. Belum paham, Pak. Belum paham? Nanti diputer-puter lagi. Kalau belum paham, poin-poin tertentu boleh. Silahkan tanya. Nah, sudah ya? Kalau sudah, semoga nanti bisa diputer-puter kembali rekodnya. Selamat mempelajari pelajaran hari kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kunci keberhasilannya tentu pengulangan. Dan selalu berkarya terus ya. Selalu berkarya, dicoba lagi, coba lagi. Nanti akan menemukan apa yang enggak bisa nih. Seperti itu, silahkan ditanyakan. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdallah. Alhamdulillahi Rabbul Alam. Mudah-mudahan besok malam suasana terang. Agak nyaman ya malam hari ini. Di Jogja hujan deras ini ya. Juga hujan, Pak. Juga hujan. Bogor enggak hujan. Biasanya bogor sering hujan. Baik. Terima kasih Bapak-Ibu ya. Mari selamat pagi. Waalaikumsalam, Pak. Ijin saya tutup ya Bapak-Ibu. Ijin saya tutup ya Bapak-Ibu.